Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan headline news, saya Valencia Belvinci. Kepala Staff Angkatan Udara KSAU Marskal TNI Fajar Prasetyo meresmikan organisasi baru Komando Operasi Udara Nasional atau Kopsutnas. Komando utama yang akan bertugas memperkuat wilayah udara Indonesia itu dulunya bernama Komando Pertahanan Udara Nasional Kohanutnas yang telah dilikuidasi sesuai dengan Perpres nomor 66 tahun 2019. Dalam sambutannya pidato di lapangan Markas Kopsutnas di kawasan Halim, Jakarta Timur, KSAU menyampaikan bahwa Kopsutnas jadi leading sektor yang bertanggung jawab terhadap operasi pertahanan udara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kopsau serta operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Korpaskas. KSAU juga mengukuhkan Marskal Madya TNI Andiawan Martono Putra sebagai Panglima Kopsutnas sedangkan Marskal Muda TNI Novian Samyoga sebagai Kepala Staff Kopsutnas. Menurut KSAU, keputusan ini merupakan langkah strategis yang sangat menentukan dalam mewujudkan United of Command atau Kesatuan Komando untuk meningkatkan fokus dan koordinasi di matra udara. KSAU pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa atas perubahan organisasi TNI. Dengan adanya Kota Ma ini diharapkan kita lebih optimum dalam menggunakan kekuatan. Pertahanan udara, baik peratahanan udara di mana ada radar, pesawat buru sergap, dan rudal hanut. Dan juga operasi-operasi udara dukungan seperti untuk angkutan udara, SAR, dan lain sebagainya. Dan juga pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Korpaskas dan Mardini sekarang berubah menjadi Kopaskat. Dan TNI AU mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Panglima TNI dengan diristunya untuk organisasi ini. Harapan kami organisasi yang dapat berkembang semakin besar dan modern dengan akan datangnya beberapa alutsi.